Jangan salah, Jin juga butuh makanan seperti kita manusia lho Para cewek pasti udah ngasih lagi nih sama mitos mitos tentang darah menstruasi Salah satunya, Jin yang suka dengan darah menstruasi Seperti yang dilansir oleh kompasiana tentang mitos ini Bahwa mitos ini masih dipercaya sekali oleh masyarakat zaman dulu sampai sekarang Katanya, kalau cewek lagi menstruasi harus banget buat cuci pembalut yang dipakai sampai bersih baru dibuang Dan jangan sampai ninggalin jejak darahnya dalam rumah atau wakrabnya kita biasa bilang itu nembus Tapi pasti ada juga gak sih ampunnya temen kalau pembalut bukas menstruasi itu gak harus dicuci dan bisa langsung dibuang Iya kan? Kalian tahu kalau darah ini adalah salah satu makanan favoritin Karena bagi mereka itu adalah seperti minuman pembangkit energi Oleh karena itu, darah menstruasi kalau mau dibuang harus dicuci terlebih dahulu Dan kalau kalian tembus harus langsung dicuci juga Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kalau kalian ingin membom balut, dianjurkan untuk membongkus balut tersebut dengan kantong kresek Serta dengan menyebut bismillah Kalau kalian gak nyebut bismillah, ya bersiap-siap aja ya Darahnya menjadi santapan Jin Sampai sini, menurut kalian, ini mitos atau fakta ya? Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya